bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama channel kami kali ini kita mau tutorial cara membongkar dan memasang LCD di HP Vivo yang mati Vivo tipe nya Y93 oke langsung aja kita mulai ini HP nya udah mati total nggak bisa hidup ya LCD nya pertama-tama kita buka dulu slot kartunya kita taruh di ini bisain dulu udah itu langsung kita buka casingnya sing belakangnya pakai kuku juga pakai kartu bisa kartu kartu HP yang udah mati kayak gini ini bisa juga pelan-pelan yang penting selamat ini agak ini ya nah udah buka ini setelah itu kita cabut ini kabel yang buat itu caranya kita buka dulu baut ini ada baut di sini ada tiga baut ini kita bongkat dulu ini bautnya hati-hati saya nggak sampai hilang ini bautnya kecil-kecil banget udah itu kita angkat ininya besi apa ini ini kita lepas dulu terus kita lepas baterai nya baterai ini yang baterai nya kita lepas congkel pakai ini pelan-pelan kayaknya ini juga udah pernah diganti ini guys kita lepas abis itu kita ke depan buka LCD nya ini ini disini kita pakai plastik yang tipis kayak gini ini mungkin pakai kertas yang agak tebal juga bisa pelan-pelan dibosok ujungnya sekeliling ya guys karena lem di lem itu itu ini yang udah kebuka sepertinya rcd nya udah enggak yang dipasang enggak ori nih guys misah sama itunya touchscreen kita keluarkan nah ini nah ini kita angkat nih saya udah hancur ini benar-benar hancur keluarkan dari ininya nah LCD yang rusaknya udah keangkat kita bersihin dulu ininya supaya kita pasang LCD baru enggak nyangkut-nyangkut biar pas semasuknya sambil ngopi juga boleh guys ya bersihinnya lumayan ini juga lem-lemnya bismillahirrahmanirrahim mantap guys dan lanjutkan nah kita rapiin pinggir-pinggirannya sampai bersih benar-benar bersih tapi nampak ini kalau dikira udah bersih langsung aja kita pasang SD nya kebetulan saya udah beli SD nya ini tipe yang Y93 bisa juga dipasangin yang Y91 Y92 juga sama itu ini kita coba cocokin masukin sini kita coba dulu ya kita tes dulu LCD nya sebelum kita lem kita pasang baterainya lagi ini kita masukin dulu ke soketnya ditekan aja pakai tangan udah bisa pasang baterainya tekan juga kita coba nyalain ya guys tombol powernya bismillahirrahmanirrahim nah nyala guys kita pastiin gak ada garis-garis di layarnya biasanya kalau yang gak ori guys terjadi itu kadang-kadang ada garis di layarnya nanti kita lihat dulu ini bagus apa enggak nih ori apa enggak ada gambar deh deh ada gambar deh deh aduh buka dulu kuncinya nah ternyata ini bagus guys wah baterainya juga logit kita coba kita colokin dulu nah bagus ya guys ya terasa ini juga udah lancar lagi tinggal kita lem kita buka lagi nanti kita baru kalau gak ada lem ini kita bisa pakai double tip aja guys kita matiin lagi kita buka lagi baterainya ngkel nah ininya kita buka dulu ini tinggal kita kasih double tip aja guys di ininya di LCD nya biar nempel ke bodinya atau di bodinya juga boleh kita kasih coba lihat bunting itu ada di di situ di situ di gunting ini apa bantai dipotong bukan enggak di buang 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 ini kita tempelin double tipnya di betulan saya punya double tip yang besar ya jadi potong disini ini kayaknya juga kamera depannya udah rusak nih selamat menikmati ini kita bolongin aja disininya buat masukin ini kan lubangnya ketutup kita masuk kita bolongin masukin kabel LCD nya ini juga kita tempelin kesini gak apa-apa biar baterainya nempel kita kasih di baterainya juga sedikit biar baterainya nggak goyang ini tempat dudukan baterainya si buka buka nah udah dikelupaskan kita lupaskan di kulancit kan namanya ini namanya guys nah itu udah kita pasang LCD nya jangan lupa di lap dulu guys biar debu-debunya gak nempel biar ininya nempel ke double tipnya kalau yang masih garansi segel garansinya gak usah dibuka dulu gak apa-apa nanti tinggal copotin aja kita pasin ke tempat ini kita pasin ke tempat ininya kita pasin ke tempat ininya di ratain pinggir-pinggirannya ya guys ya supaya nggak masuk debu yah nekannya pelan-pelan aja nanti pecah kalau ini nanti kalo udah nanti di diikat aja pakai karet guys nah ini kita pasang ininya kabel yang ke soketnya kurang lurus masukin sudah terus kita pasang baterainya sudah coba nyalain lagi ya guys bismillahirrahmanirrahim berhasil guys tinggal kita pasang lagi seperti semula baut-baut itu yang kita buka tadi buat penutup oh ya ininya kita pasang dulu ininya lupa kelupaan apa namanya yang buat sidik jarinya ini guys kita pencet lagi udah bocah guys set loncat hati ya guys ya bautnya cilik-cilik kecil-kecil jangan sampai hilang seks ciliknya jangan sampai hilang selamat menikmati Oke udah kita tutup kembali Dari bawah ya guys biar enggak ini enggak pecah itunya pelan-pelan aja tinggal tekan aja ini pelan-pelan Sampai rapat nah udah selesai guys sekian tutorial cara memasang LCD Vivo Y93 Jangan lupa subscribe ya guys like share and comment Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih